Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan saya Mas Muji Di channel Inspirasi Usaha dan Kuliner Kali ini saya akan Berbagi Kalian semuanya Jajanan tradisional Namanya Kue Rangi Kas Karawang, oke gimana cara Bikin kue Rangi Saksikan terus videonya Sampai selesai Nah Ini namanya Kue Rangi ya guys Bentuknya kayak gini Halo pak Itu Bikin apa pak Kue Rangi ya pak Kue Rangi kas mana sih pak Kas Karawang asli ini 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 Dari Dari Aci Dari Aci Aci singkong Aci sama singkong ya pak Iya Enggak Maksudnya Aci itu Aci dari singkong Oh Aci dari singkong Dicampur sama kelapa Yang boleh ngiris Ditambah garam Ditambah garam ya Ini cara Bikinnya Bikinnya kayak gitu ya pak Iya Itu berapaan sih pak Ini satu porsi gini 7 ribu 7 ribu Iya Oh gitu Bikinin dua pak Dua pak Iya Ini dengan papa siapa Nama Saya pak Yamin Pak Yamin Iya Tinggal di gempol Anjun Tinggal di gempol Anjun Iya Kelurahan Tanjung Pura Oh Jauh pak dari sini pak Iya jauh Lumayan sih Ini jalan udah berapa kilo pak Kurang apa ya Berapa kilo ya Dari gempol Anjun Kesini Dari gempol kesini Iya Oh Belum tau sih Jualan udah Berapa lama pak Ini pak Semenjak jualan ini Tahun 2006 2006 Iya Semenjak itu Apa KCP sebelum dibangun juga sih Oh KCP sebelum bangun ya Udah jualan gini ya Iya Dari tahun 2006 Iya Berarti sekarang 2021 15 tahun ya pak Iya kurang lebih lah Segitulah Dulu kan jual harga ini Segini tuh Segitu berapa dulu Cuman 3 ribu Oh dulu 3 ribu Iya Karena bahan-bahannya kan masih murah Sekarang kan tahun ke tahun Makin Makin mahal ya pak Naik naik gitu kan Iya Dulu maklapa satu butir itu Cuman 2 ribu 500 Dulu ya Iya Sekarang udah nyampe 10 ribu Sekarang 10 ribu Iya Makanya jualnya Sekarang udah 7 ribu Iya Iya Kadang orang mah gak sama sih ya Iya Menanya harga berapa itu pak Satu porsi 7 ribu Kata bapak ya Tapi kadang orang yang Ya gimana Hati orang itu Yang gak tau ya Iya Ya kadang yang Orangnya Sekasihan mah Kasang Ngasih 10 ribu Ada yang 50 ribu Bener loh Kita gak Gak jujur aja Enggak Gak bong Tergantung orangnya ya pak ya Belum lama juga sih Waktu minggu kemarin Ada yang beli 2 ini 2 porsi ini Iya Biasa nanya Berapa Satu porsi 7 ribu Udah bikinin 2 Bapak ya Ngasih 50 Oh gitu ya Alhamdulillah Iya alhamdulillah Rezeki ya pak ya Iya Mau dikembalian Dia gak mau Udah pak Buat bapak aja Katanya Iya Berarti ketemu orang baik pak Iya Alhamdulillah Tidak bersyukur lah Iya Walaupun Walaupun Bapak doain Biar rezekinya lancar Iya Iya bapak doain Orang yang itu Semoga Dipanjangkan umurnya Ditambahkan rezekinya Ibu bapak doain Usahanya Walaupun yang Enggak itu juga Ya samalah Kita berdoa Untuk Semua muslim itu Kebaikan Untuk muslim ya Kita saling berdoa Mendoakan Gitu lah Semoga Semuanya baik-baik saja Apa namanya Di Itu kan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Itu deh Itu Ini gulanya Oh gulanya Gulanya pakai gula apa pak Coba lihat pak Ini gula merah Gula merah nih Ini gula merah ya Iya gula merah Dicampur Campur apa pak Campur aci juga sih Campur aci ya Biar lengket gitu Biar kental Kan Kalau Enggak pakai aci Enggak kayak gini Iya Tetap Cair gitu Nah iya Kayaknya ini kita kasih gula Ini udah mau Diambil nih Oh diambil itu Sudah matang ya Sudah matang ya Ini guys Rasanya Lain gitu ya Kalau yang agak lembek Gini Rasanya agak penyah Dimakannya gitu Iya Karena aci kan Menyah Kalau yang udah kering Ada kriuk-kriuknya gitu Ada kriuk-kriuknya Kalau udah kering ya Iya Itu masih anget jadi ya Iya masih anget ini Ini bikinnya didadak sih Enggak nyetok gitu Enggak nyetok ya Iya Enggak nyetok kayak Macem kue pancong Karena kan ini Adonannya kering Jadi ini mah Bisa didadak Itu cetakannya Ambil sama sama kue pancong ya pak Iya Cuman ya bedanya Kalau pancong Ya ini dua Itu satu lah Perbandingannya gitu Dua kelopak Pancong satu gitu Iya Ini kan kecil-kecil Kalau pancongnya gede-gede gitu Itu yang agak kering ya pak Nah ini yang agak kering Tuh Yang udah kuning bawahnya nih Tuh Bawahnya agak kuning Iya Coklatan ya pak Iya Tuh Coklatan ya pak Oh itu Bapak Anaknya berapa pak Anak alhamdulillah sih banyak 5 Oh anaknya 5 Cucu udah 5 Cucu udah 5 Iya Aku udah pada nikah semua berarti Yang 4 udah Yang 4 udah Tinggal yang bungsu satu lagi Iya yang bungsu ya Belum nikah ya Baru keluar sekolah kemarin sih Baru keluar sekolah Lagi nyari kerjaan ya pak ya Tapi Udah itu lah kerja di itu lumayan lah Oh udah kerja Di kebab Oh di kebab Di itu di kelop jambe Yang arah peruri Tuh ini yang kering nih Yang kering Iya Di makannya agak ada kriuk-kriuknya gitu Kalau yang lembek ini kenyal Jualan udah 15 tahun ya pak ya Iya kurang lebih lah Keliling berapa kilo pak sehari pak Ya dari gempol Paling kesini ya Kalau gak kesini Ke peruri Eh ke itu Apa Itu unsika Unsika Ya kadang di Itu di gilir-gilir waktunya Enggak Enggak Tiap hari kesini Gitu Enggak Jadi berangkat jam 10 Tadi Tadi pagi Pagi Iya Jam 8 Iya Di pulang-pulang jam berapa pak Ya abis Enggak abis Jam 5 pulang lah Jam 5 pulang ya Enggak nyampe malam gitu Ini bawa berapa kilo pak Sehari pak Ini kalau hari-hari biasa Ini cuman 4 kilo 4 kilo Iya Kalau hari minggu Ya alhamdulillah sih Kan manggal di depan Mekdi situ Yang seberang Mekdi Yang arah Keulekan itu Ya alhamdulillah Kalau hari minggu mah Agak banyakan lah Banyakan ya Kadang Kadang habis disitu Paling nyisa sedikit Ya sambil jalan pulang Habis kadang Kadang kekurangan Di jalan itu Alhamdulillah ya pak Namanya Kita jualan Enggak itu sih Ini kalau habis Biasanya berapa Duit pak Biasanya Kalau Begini Ya ukuran Kalau hari minggu mah tuh 7 kilo Ya dapat lah 500 500 Salamdulillah ya pak ya 222 Buat ini Kalau hari yang biasa mah ya kita Kalau habis mah Dapet 300 300 ya Bapak asli Karawang berarti ya pak ya Asli Karawang gempol Karawang gempol ya Kurang Oke pak Terima kasih Sudah Mau diwawancarain Mau naik kue rangi Mudah-mudahan Jualannya Lancar ya pak ya Berkah Kemudian Habis ini Bisa pulang Cepat Amin Terima kasih pak Salam buat keluarga Oke guys Nih Kue ranginya guys Yang tadi udah saya pesen Sama Bapak-bapak ya Di Pinggir jalan Pakai grobak Nih kue rangi Bentuknya kayak gini guys Nih Jadi Dari bahan ini Singkong Aci nya Tepung aci Pakai singkong nih Ini di tengahnya ada gula nih guys Gula merah ya Tapi ini dicampur juga Sama Larutan Adonan aci Jadi Kental-kental kayak gini guys Ini singkong Ini gula Ini jajanan khas Karawang ya guys ya Ini sudah Hampir Punah kayaknya Jarang ditemuin Kadang-kadang aja nemuin ini Kebetulan Saya tadi Habis jalan-jalan Nemuin yang Jualan gini Langsung saya Saya Ini Saya mau bikin konten Buat dikenalin Sama Temen-temen semuanya Kalau kue rangi kayak gini Ini Hampir mirip setakannya Kayak kue Ini ya Kue pancong ya Atau kue pukis Nih Oke guys Makan dulu guys Bismillahirrahmanirrahim Ini agak Crispy ya guys ya Udah agak Dingin Kalau tadi masih Anget Masih kenyal-kenyal Oke guys Kalau di jalan Nemuin Kue rangi Kayak gini Beli guys Buat ngelestariin Jajanan Kas Karawang Makanan Kas Tradisional Karawang Oke Itu aja ya guys ya Video dari saya Mudah-mudahan Menginspirasi Dan menambah Wawasan Kuliner Anda semuanya Jangan lupa Like Subscribe Comment ya Dan Share Bila perlu Oke Nantikan video Mas Muji berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa